Kali ini kita akan membahas tentang apa sih LC Jalanya ini saya sempat dulu membaca Burung ini itu apa ya? Sepat maupunak Bener mas ya? Betul, betul, betul Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera, Humsu Asiastu Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Baik mas bosku semuanya Kali ini saya berada di kandang CRV kan hari ini Halo mas bosku Terima kasih Dan ini saya kembali lagi ke sini Dan ada yang baru loh teman-teman Ada yang baru kali ini adalah Pernah denger LC ya? Mas LC apa mas? LC apa mas? Kali ini kita akan membahas tentang apa sih LC LC adalah kenari lencesa Lencesa Jadi ini kenari di atas yokser mas? Gimana ya? Nenek di atas yokser ini juga gak Awal genetik yokser Itu juga berasal dari Kenari ini Lencesa Jadi ini kenari-kenari yang Size-size besar dan terbentuk itu kan biasanya Dari persilangan genetik Nah kayak kenari lencesa ini kan Ditemukannya ini secara hipotesis Saya baca literasi ya Ini ditemukan di kota Nang Namanya lencesa di Inggris sana Lencesa di Inggris Cuman Entah ini di hutan Entah ini di peternakan Di rumah-rumah Nah itu secara ingat saya belum tahu Ya mungkin saya tahu dari literasinya disana ya Diterna juga dari persilangan genetik Kalau yokser itu persilangan genetik Norwich sama Ya ada namanya Press juga Crescens Terus grosster juga bisa Tergantung dari asal negaranya Maksim-maksim Berarti bisa dikatakan Ini adalah Mbaknya Yoseng Bisa jadi Belum ada Di Youtube belum ada Bisa jadi Ini yang pertama kali di Indonesia Review tentang Kenari Lencesa Keren ya LC Kenari LC Selamat malam Ladies Pusik Oke Oke Kita sudah bahas Asal Berikutnya adalah Secara fisik mas Apa sih Bedanya dengan Ketari Yokser Biasanya badannya lebih panjang Panjang-panjang Lontong Lontong Iya Untuk badan Kemudian kakinya Kebanyakan Apa ya Enggak 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 berdiri Ini agak ditekuk Agak betarnya Biasanya Oh Padahal ini Soakis Kandang Soakis Untuk yokser Mas ya Iya Enggak cukup Sama Kurang Makanya ini Enggak cukup Sama 11-12 Sama Cuman kan gini ya Ini secara Cuman analise saya Jadi jangan jadi patokan Oke Kenapa ada yokser yang Kakitnya panjang-panjang Nah itu hasil persilangan Dari Lencesa ini Sama jenetik Kenari yang punya kaki panjang Contohnya Karpet bisa juga SF bisa juga Persilahan-persilahan Jendetik itu aja Yokser-dioser yang Jadid bentuknya Ada yang kakinya panjang Singkering dan lain-lain Itu ya Mas sejarah mas Kalau Sejarahnya gimana Bidah tapi ya Jadi bentuk kepala juga beda Ada yang Model biasa Ada yang Gloster Oh Berarti dari kepala Yang Semacam cap ya Iya Jambul Jambul Sama yang biasa Yang biasa Tapi satu jenet sama ini ya Sama Ini masih Galur Muri ya Galur muri dari Kenari Lencesa Nah ini juga ada pengalaman Dari orang di luar sana Ada temanku yang di Luar sana Mas Andi namanya Mas Andi Mas Andi Mas Andi Mas Andi Mas Andi Masih Masih Di balikkan sesama Jambul Malah gak keluar Jambul Malah Malah gak keluar Yang beloster Yang teket Jadi harus disilangkan Antara jambul Dan yang tidak Baru bisa keluar Oh begitu Memang ada rumus ya Ya ada rumus ya Burung ini itu apa ya Sempat mau punah Bener mas ya Betul Betul Karena Ya Sama sebenarnya Mas Hewan itu kan Namanya Hobi Itu kan Ada Naik purung Nah Waktunya Semakin Pintar Pintar Kayak gini Semakin Berkurangnya Permintaan Semakin Sedikit Yang ternak Ya Semakin Sedikit Stopnya Nah Kemarin Sempat juga Ditemukan Jenis baru Dan lebih besar Dulu itu Lanjutnya Gak segede-gede Gini Gak tahu Ini kok Bisa datang Lagi Mantap 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 Masa Lanjutnya Dulu Gak segini Itu malah Sama YS Yang Grade A Hampir Sama Oh Maka Biasanya Dia memang Melontok Tapi Sakitnya Pendek Oh Berarti Diambil Sisi 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 Lebihnya Ini Disilahkan Dengan Sisi Jenis Yang Lain YS Betul Sekali Mantap Mantap Kalau Disilahkan Sama LC Ya 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 LC LC Jadi LC Jadi Bukan Nyanyi Ya Benar Benar LC Udah Benar Masih Rul Wah Dia Dia Udah Pengalaman Lalu Masalah L L Itu Nyanyi Banyak Makanya Kemarin Dian Nyolok 10 Udah Masih Boyang Angkat Babur Sayang Tapi 35 Ya Habis 35 Mas Ya Jadi NFS Sebagai Sample Sample Nanti Buat Kandangnya Masih Dulu Mas 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 oke selanjutnya adalah populasi yang pasti ini adalah sangat langka ya belum-belum banyak ya iya belum begitu banyak dari negara mana ini mas seringnya ini Evoi sebenarnya dia dari Inggris kok ini Evoi terkenaannya dari dari intari oke kalau Mas itu ini gimana ini mau rencana mau diarahkan kemana selanjutnya adalah perbedaan yang mencolok Mas kenari Elsin atau lanceside dengan kenari yang diokser itu yang mencolok dari segi apanya yang pasti kalau yang kek itu yoksa kemungkinan yang sebenarnya dulu ada rekletasnya mungkin karena dia punya dari genetik dari rencetnya lebih banyak makanya dia banyak tapi itu udah dulu ya sekarang udah hampir enggak ada saya kemarin ngomongin puluhan bok berarti sampai sekarang ini enggak ada satu ini yang yang berarti emang dia mungkin darahnya sudah hilang-hilang nanti kalau disinangkan lagi saya lagi ya bisa lagi gede bisa lagi yang berlaku bisa lagi tuh yang berlaku mantap mantap jiwa oke dari segi postur sudah kakinya lanceside jadi gini Mas sebenarnya dulu di di Eropa sana itu ada asosiasi khusus yang menjelaskan tentang kenari singer ya oke itu lanceside sebenarnya belum masuk di kalangan kenari singer tapi baru-baru ini banyak yang bilang cengkoknya ini bagus dan akhirnya masuk lanceser lizard akhirnya langsung jadi mereka dimasih lagunya tuh masuk setara sama palestin bantu dan karena dia punya cengkok khusus dan goyang khusus beda harus gini harus gini matap-matap itu yang di sini atau di luar wah itu jangan di sini Mas hahaha nanti viral saya hahaha oke terus dari segi perawatan Mas makanan mungkin atau extrafooding itu sama atau beda sama kayaknya tapi kayaknya ini lebih watek lebih tahan banyak daripada Oh ya sebenarnya ini harganya lebih murah daripada YS perawatannya lebih enak harganya lebih murah lebih murah masa Mas iya berapa ya ini saya ecar 5 juta nah YS itu kan menek mantap-mantap gini kan sampai 6-7 ini 5 jutaan aja tapi habis guys stok lama ya tapi stok baru lagi nanti kalau dateng lagi sebenarnya ini Pak Pak Meri belum jadi ya soalnya gimana stok menipis saya masih ada nganu nanti dateng belum tak sebut ya belum tak tahu sih nanti gak enak saya apa itu promosi sayangnya apa itu kanceset kanceset nanti dulu oh tapi belum A1 ya maksudnya sudah A1 oh sudah A1 A1 tapi nanti dulu lah siapa tahu mau saya ternak goyang-goyang hahaha jadi kalau ditanya gak goyang gak enak hahaha bagus udah kan gimana mas untuk Mas Tiro sejak kedatangan ini gimana untuk nuansanya gimana benar benar ya ini lebih tahan perasaannya gimana ini kalau punya satu punya ini ya oh iya iya oh iya iya ini pasan ini dari dari pagi ini belum cak gak capek karena ini suara sampe hahaha hahaha bahasa ternak bahasa ternak bahasa ternak bahasa ternak bahasa ternak bahasa ternak ini adalah lelaki ini adalah kenari kembangnya Yosep dan tentunya dan tentunya dari silangan Lencesire di silangan dengan banyak kenari akhirnya jadi Yosep itu memiliki kelebihan yang sangat luar biasa yang mana akan kita bahas di episode yang berikutnya oke sebentar lagi dulu konten kita kali ini untuk review kenari Yosep kenari kenar 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 simak konten apakah yang akan saya bahas kali ini simak itu dan oke terima kasih dari saya Yosep dan Mas Il alias Mas Ambra Ambra hahaha terakhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati